Intro Wadan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Air Langga dipekukan seusai membuat ucapan selamat bernada satir terhadap pelantikan Prabowo Gipran melalui Karangan Bunga. Karangan Bunga ucapan selamat bernada satir itu dipajang di sekitar Taman Parat Visib pada selasa 22 Oktober. Kritikan bernada satir itu viral dan menjadi perpincangan di media sosial. Akibatnya, pada Jumat 25 Oktober, Bem Fisip Uner dibekukan oleh Dekanat. Karangan Bunga tersebut berisi foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gipran. Bem Fisip Uner menuliskan ucapan selamat dengan mengkritik soal pelanggaran HAM dan IPK 2,3. Berbagai kritikan keras lainnya terhadap Prabowo Gipran juga turut disampaikan oleh Bem Fisip Uner. Presiden Bem Fisip Uner Tufahati Ulayah Bahtiar mengatakan Karangan Bunga itu merupakan cara untuk mengekspresikan kekecewaan atas rentetan fenomena yang terjadi selama pemilu 2024. Dekan Fisip Uner, Bagong Suyato mengonfirmasi terkait pembekuan itu. Meski demikian, Bagong tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pembekuan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!